Hai Sobat Berkebun, apakah Anda punya pohon kelengkeng? Dan saat berbunga lebat justru bukan menjadi buah, namun bunga tersebut malah rontok. Dan pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkait beberapa alasan yang menyebabkan bunga kelengkeng selalu rontok. Beberapa di antaranya yaitu satu kondisi cuaca yang tidak stabil dan berubah-ubah. Perubahan iklim menyebabkan pohon kelengkeng berbunga karena mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Namun tiba-tiba rontok pada saat cuaca berubah. Suhu yang mendadak menjadi sangat panas sehingga tanaman mengalami berhenti tumbuh. Atau tiba-tiba hujan yang menyebabkan tanaman mengalami pertumbuhan. Air hujan yang deras juga dapat mengugurkan bunga kelengkeng, apalagi jika bersamaan dengan angin. Selain hujan dan panas, tingkat kecepatan angin yang tinggi juga berpengaruh. Angin yang sangat kencang dapat menyebabkan bunga lengkeng menjadi rontok. Kegagalan bunga ini terjadi biasanya pada saat pohon lengkeng berbunga lebih awal, padahal kondisi cuaca belum normal. Alasan yang kedua yaitu kondisi pohon yang belum siap berbuah. Pohon kelengkeng yang masih kecil dan masih sangat muda dapat berbunga dengan induksi KCLO3. Artinya, tanaman kelengkeng yang masih kecil bisa berbunga dengan cara dipaksa menggunakan boster. Biasanya, pemberian boster untuk tanaman kecil melebihi batas yang dianjurkan, karena dengan takaran normal tanaman yang kecil tidak mau berbunga, sehingga dosisnya dilebihkan. Akibatnya, boster dan pupuk bunga ini tidak diserap tanaman sekali habis. Setelah bunga bermunculan, tanaman masih menyerap boster sehingga tanaman menggugurkan bunga dan memunculkan bunga baru. Begitu terus sampai boster habis diserap tanaman. Untuk mengatasinya, pemberian boster sesuai takaran yang dianjurkan. Jika tidak mau berbunga ditambah dengan pupuk bunga berupa kalium nitrat. Jadi, jangan memberikan KCLO3 berlebihan, melainkan berikan sedikit KCLO3 yang ditambah KNO3 dan K2O. Faktor yang ketiga yaitu kesalahan pemupukan. Tanaman yang sudah berbunga diberikan nutrisi untuk pembungaan. Namun, setelah berbunga, tanaman seharusnya diberikan nutrisi untuk menunjang pembuahan. Pada saat tanaman diberikan pupuk dengan unsur seimbang yang kadarnya lebih tinggi, maka tanaman berbunga. Setelah tanaman berbunga, seharusnya pupuk kita ganti dengan jeris pupuk yang memiliki kadar lebih rendah. Sehingga tanaman dapat melanjutkan proses pembungaan menjadi bakal buah. Jika kita tidak menggantinya dan melanjutkan pupuk dengan kadar lebih banyak, maka tanaman akan merontokkan bunganya dan memunculkan bunga yang baru. Jadi, pada saat tanaman lengkeng jelang berbunga, diberikan NPK dengan basis 16-16-16. Tapi, setelah tanaman berbunga, pupuk kita ganti dengan NPK 15-15-15. Selanjutnya, yaitu disebabkan karena perlakuan yang salah. Beberapa perlakuan yang tidak dianjurkan pada saat tanaman berbunga adalah menyiram dan menyemprot. Menyiram lebih banyak dari biasanya akan menyebabkan tanaman menyerap unsur nitrogen lebih banyak yang ada di dalam tanah, sehingga tanaman yang berbunga beralih dari masa generatif kembali ke masa vegetatif. Akibatnya, tanaman menggugurkan bunga dan memunculkan tunas daun-daun baru. Tidak menyiram tanaman, padahal biasanya disiram, yang menyebabkan tanaman kekurangan nutrisi, maka tanaman akan mempertahankan diri dengan menggugurkan bunga dan daunnya. Penyemprotan pada bunga juga tidak dianjurkan, apalagi dengan dosis berlebihan, karena beberapa jenis insektisida dan fumisida yang disemprotkan secara berlebihan dapat membuat bunga kering dan rusak, sehingga tanaman gagal berbunga. Ratun serangga dan obat jamur memang aman untuk daun, tapi tidak terlalu aman untuk bunga. Penyebab selanjutnya yaitu karena kondisi tanah yang subur. Kondisi tanah subur yang labil dapat menyebabkan bunga tanaman lengkeng mudah rontok, karena di dalam tanah yang subur terkandung unsur nutrisi untuk pertumbuhan sangat banyak, sehingga tanaman mudah tumbuh dan sulit untuk berbunga. Sekali tanaman berbunga, maka bunganya tidak tahan lama. Tanaman kembali tumbuh daun. Ketika dibacu dengan boster, tanaman dapat berbunga, namun seusai berbunga, tanaman akan tumbuh daun lagi. Untuk mengantisipasi akan hal ini adalah dengan membersihkan tanaman dan area sekitar tanaman. Agar tanaman mendapat cahaya matahari lebih banyak, juga mendapatkan sirkulasi udara yang memadai, sehingga bunga-bunga kelengkeng dapat bertahan dengan baik. Demikian tadi, 5 alasan yang sering kami jumpai yang menjadi penyebab bunga kelengkeng selalu rontok. Jika menurut Anda video kami ini bermanfaat, silakan like. Dan jangan paksakan Anda untuk like jika menurut Anda video kami tidak bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel kami. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!